Kita lanjutkan untuk anatomi dan fisiologi dari hipotalamus Jadi kelenjar hipotalamus itu letaknya ada di diencephalon Jadi dia merupakan bagian dari diencephalon dengan batas-batasnya Bagian atas yang dibatasi oleh talamus Kemudian sebelah lateral adalah ventricle 3 Sebelah anterior adalah ciasma opticum Dan sebelah posteriornya adalah tegmentum dari midbrain Kemudian struktur hipotalamus ini terdiri dari kumpulan nukleus Nukleus-nukleus tersebut terbagi atas nukleus yang ada di zona lateral dan di zona medial Kelompok nukleus di zona lateral itu contohnya adalah bagian dari preoptic nukleus Bagian dari supraoptic nukleus Lateral nukleus, tuberomamilari nukleus Dan lateral tubular nukleus Kemudian yang di zona medial itu contohnya adalah bagian dari lateral nukleus Kemudian supraoptic nukleus Anterior, paraventricular, durfomedial, ventromedial, infundipular, dan posterior Kemudian nukleus-nukleus tadi itu Misalnya preoptic nukleus, supraciasma nukleus, dan mamilari Ini berada pada kedua daerah Jadi bisa berada di zona lateral maupun di zona medial Ini adalah hipotalamus Jadi di bagian sebelah bawahnya Depannya ini adalah ciasma optikum Kemudian nanti di bawahnya ini nanti infundipulum Yang berhubungan dengan kelenjar hipovisa Kemudian di posterior ini adalah midbrin Kemudian di bagian atasnya ini adalah thalamus Kemudian hipotalamus tadi terbagi atas kelompok nukleus-nukleus tadi ya Di zona lateral dan di zona medial Ini nukleus-nukleus yang ada di hipotalamus Kemudian komunikasi hipotalamus dengan bagian-bagian lain dari tubuh Yaitu melalui sistem sirkulasi Jadi vaskularisasi dari hipotalamus itu Berasal dari arteri hipofisial Dimana arteri hipofisial ini merupakan cabang dari arteri cerebrimedia Aliran darah dari hipotalamus akan menuju ke vena hipotalamus hipofisial Kemudian sedangkan dari hipofisial ini nanti akan menuju ke vena hipofisial Kemudian yang kedua adalah komunikasi melalui sistem saraf Jadi sistem saraf di hipotalamus ini terdiri dari sistem saraf averan dan referan Kalau serabut saraf averan itu berupa atau menerima rangsang Misalnya rangsang somatis dan visceral melalui traktus lemnispulus Traktus solitarius Kemudian visual averan melalui optik jiasma Kemudian olfactory averan, auditory averan, hipokampu hipotalamic averan, tekmel Viber, talamu, hipotalamic fiber, amygdalan, hipotalamic fiber Sedangkan yang sifatnya averan itu dari talamus menuju ke brainstem medula spinalis Contohnya adalah saraf-saraf yang mengontrol autonomic nervous system Kemudian mamilo talamic traktus Kemudian mamilo segmental traktus Ini mengatur perilaku karena berhubungan dengan limbic system Kemudian yang ketiga adalah melalui sistem endokrin Jadi hipotalamus berhubungan dengan hipofisial anterior melalui sistem endokrin Jadi hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus akan masuk ke venakorta hipotalamus hipofisial Kemudian dia akan merangsang hipofisial untuk menghasilkan hormon lagi Nah berikutnya hormon apa saja yang dihasilkan oleh hipotalamus Jadi hipotalamus itu nanti akan menghasilkan porticotropin releasing hormone Jadi kalau ada kata releasing itu pasti dari hipotalamus Kalau CRH ini nanti akan merangsang hipofisial untuk mengeluarkan ACTH Kemudian GHRH atau growth hormone releasing hormone akan merangsang hipofisial mengeluarkan growth hormone PRH prolactin releasing hormone merangsang pengeluaran prolactin dari hipofisial anterior Kemudian oxytocin ini nanti dihasilkan oleh hipotalamus dan dikeluarkan melalui hipofisial posterior Jadi dia tidak merangsang hipofisial posterior untuk menghasilkan hormon Demikian pula dengan ADH ADH ini dihasilkan oleh hipotalamus dikeluarkan melalui hipofisial anterior Dan tidak merangsang hipofisial posterior Dan dia tidak merangsang hipofisial posterior untuk menghasilkan hormon berikutnya Kemudian TRH akan merangsang hipofisial anterior mengeluarkan TSH GNRH atau gonadotropin releasing hormone Ini nanti akan merangsang hipofisial anterior mengeluarkan TSH dan LH Nah ini adalah kerja dari nukleus yang ada di hipotalamus Jadi nukleus-nukleus yang terutama di bagian anterior Hipotalamus anterior itu nanti akan menghasilkan hormon Di mana hormon ini nanti akan masuk ke dalam darah Yaitu ke venaporta hipotalamus hipofisial Kemudian nanti dia akan menuju ke hipofisial anterior Nah di hipofisial anterior dia akan merangsang sekresi hormon berikutnya Kemudian baru hormon ini masuk ke aliran darah Nah kalau yang hipotalamus yang oksitosin dan ADH Itu kan dihasilkan oleh hipotalamus Terutama di bagian posterior ya Di para ventricular dan di supraoptik Para ventricular dan supraoptik itu juga anterior Jadi nukleus yang menghasilkan ADH dan oksitosin Itu nanti akan dikeluarkan melalui ujung saraf Yang ada di hipofisial posterior Kemudian dari hipofisial posterior akan masuk ke aliran darah Jadi hipofisial posterior tidak dirangsang untuk menghasilkan hormon Jadi kalau hipofisial anterior itu sistem komunikasinya melalui pembulu darah Sedangkan kalau dengan hipofisial posterior komunikasinya menggunakan sistem saraf Ini fungsi dari nukleus-nukleus yang ada di hipotalamus Jadi yang anterior itu ada para ventricular, supraoptik, medial preoptik, posterior preoptik dan anterior hipotalamus Ini fungsinya kalau yang para ventricular menghasilkan oksitosin Kemudian kalau supraoptik menghasilkan ADH Medial preoptik itu menyebabkan kontraksi dari vesika urinaria Menurunkan denyuk jantung dan tekanan darah Kalau yang preoptik dan anterior hipotalamus Ini untuk termogenesis Kemudian untuk berkeringat Dan menghampat tirotropin Sebaliknya kalau yang posterior itu nukleusnya ada ventromedial Ini pusat ventromedial itu pusat anusaiti Kenyang ya Pusat kenyang Kemudian hipotalamus area ini pusat haus dan lapar Haus dan lapar Kemudian posterior hipotalamus ini untuk meningkatkan tekanan darah Terjadinya dilatasi dari pupil Kemudian juga terjadi shivering atau menggigil Terus periformical nucleus ini pusat lapar Kemudian meningkatkan tekanan darah Arkuwata ini juga merupakan pusat sirkadian ya Dan juga mengatur lapar dan kenyang Berikutnya kita bahas satu persatu dari fungsi hipotalamus Yang pertama adalah hipotalamus sebagai pusat sistem syaraf otonom Jadi hipotalamus ini merupakan pusat sistem syaraf otonom yang tertinggi Eferen dari hipotalamus ini nanti akan disebarkan ke brainstem Kemudian ke medula spinalis sebagai pusat otonom di bawahnya Rangsangan dari nukleus posterior dan lateral hipotalamus ini akan mengaktifkan syaraf simpatis Sedangkan nukleus anterior dan preoptif dari hipotalamus ini nanti akan mengaktifkan respon syaraf para simpatis Kemudian yang kedua adalah hipotalamus sebagai pusat hormon Jadi hipotalamus ini menghasilkan releasing hormone atau inhibitory hormone Untuk mengatur sekresi atau menghambat sekresi hormone kelenjar hipovisel Atau kelenjar yang ada di bawahnya Hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus adalah GAHRH, TRH, CRH, PRH, PRUH, dan GNRH Sistem regulasi sekresi hormon hipotalamus hipovisel Menggunakan sistem feedback negatif Artinya apabila kadar hormon yang dihasilkan oleh hipovisel ini sudah meningkat di dalam darah Maka akan menghambat sekresi hormon di hipotalamus Demikian pula dengan sebaliknya Jika kadar hormon di dalam darah itu rendah Maka hipotalamus akan teraktifasi untuk menghasilkan hormon yang merangsang hipovisel Mengeluarkan hormon yang lebih banyak Berikutnya adalah fungsi hipotalamus sebagai pusat haus dan keseimbangan cairan darah Jadi misalnya dalam kondisi berkeringat banyak Atau keluar cairan yang berlebihan, cairan tubuh yang berlebihan Kondisi ini akan diterima oleh osmureseptor Osmureseptor ini nanti akan merangsang hipotalamus Sehingga hipotalamus akan mengeluarkan ADH di hipovisel posterior ADH akan bekerja di ginjal Dia akan menyebabkan terjadinya penyerapan air Sehingga produksi urinnya menjadi menurun Kemudian volume darahnya menjadi naik Maka terjadilah kondisi homeostasis Nah, kalau sudah terjadi homeostasis Maka akan terjadi feedback negatif Sehingga ADH tidak dihasilkan kembali Sebaliknya misalnya kita terlalu banyak minum air putih Sehingga terjadi osmolalitasnya itu menurun Jadi lebih encer, maka ini akan diterima oleh osmureseptor Maka osmureseptor akan merangsang hipotalamus Untuk tidak mensekresikan ADH Karena tidak ada ADH, maka tidak ada penyerapan air di tubulus Sehingga dijadilah kondisi berkemih yang berlebihan Jadi kita akan banyak berkemih kalau kita banyak minum air Harapannya volume darah kemudian kekentalan darah juga akan kembali normal Ini adalah mekanisme haus dan keseimbangan cairan Berikutnya adalah peran hipotalamus dalam proses persalinan dan laktasi Jadi yang berperan di dalam proses persalinan dan laktasi itu adalah oksitosin Jadi misalnya untuk proses persalinan Pada saat di akhir persalinan ini kan ada regangan dari cervix Karena tekanan dari kepala bayi pada saat mau keluar Kemudian juga ada regangan dari vagina Nah, keduanya ini akan merangsang hipotalamus Kemudian hipotalamus akan mengeluarkan oksitosin Yang dikeluarkan melalui hipovisa posterior sedang Sehingga oksitosin di dalam darah ini nanti akan naik Kalau oksitosin di dalam darah itu naik Maka efeknya untuk proses persalinan ini akan menyebabkan terjadinya Kontraksi dari uterus kemudian juga ada perubahan behavior ya Atau perilaku dari seorang ibu Sehingga pada saat kontraksi uterus semakin lama, semakin tinggi, semakin kuat Sampai bayi itu lahir Kemudian begitu bayi itu lahir maka terjadilah feedback negatif Maka oksitosin akan sedikit berkurang dihasilkan Tetapi tidak menghilang sama sekali Karena dia masih dibutuhkan oleh ibu untuk proses laktasi Juga untuk meningkatkan bonding ya Ikatan antara ibu dengan bayi Sehingga dia akan menyebabkan lebih sayang pada bayinya Kemudian lebih care itu karena adanya hormon oksitosin Sebaliknya kalau misalnya untuk proses laktasi Adanya rangsangan menghisap di puting payudara ibu Ini nanti akan merangsang hipotalamus mengeluarkan oksitosin di hipovisa posterior Sehingga oksitosin di dalam darah akan naik Maka dia akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari otot polos Yang ada di kelenjar mamilari Sehingga air atau asi yang dihasilkan oleh kelenjar mamilari tadi itu bisa dikeluarkan Kalau tidak ada oksitosin maka dia tidak bisa dikeluarkan Sehingga netes-netes gitu ya Tapi kalau ada oksitosin dia bisa mancur gitu Nah ini adalah refleks Ferguson namanya ya pada saat proses persalinan Jadi kalau akhir persalinan ini akan terjadi kontraksi dari rahim Sehingga mendorong bayi ini akan turun ke bawah Nah dorongan dari kepala bayi ke cervix Ini nanti akan merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan oksitosin lebih banyak Sehingga kontraksinya semakin lama semakin kuat Sampai bayi ini lahir Begitu bayi ini lahir maka akan sedikit menghambat produksi oksitosin menjadi berkurang Sehingga tidak terjadi peningkatan berlebihan dari oksitosin Tetapi oksitosin tadi tetap harus dihasilkan Untuk menyebabkan terjadinya kontraksi dari uterus Untuk kembali ke ukuran semula Sehingga tidak terjadi perdarahan Juga untuk proses pengeluaran dari asing Ini contoh dari reflect Apa namanya Feedback positive Ini sama ya Kemudian bagaimana kalau asing Jadi rangsangan dari puting payudara ibu ini Rangsangan hisapan pada puting payudara ibu oleh bayi Ini nanti akan menyebabkan pengeluaran oksitosin Nah oksitosin ini nanti akan bekerja pada otot polos di kelenjar mamilari Sehingga asing bisa dengan mudah dikeluarkan pada saat ada rangsangan hisapan dari puting payudara ibu Kalau misalnya bayinya sudah tidak mau menghisap lagi Karena sudah kenyang ya Misalnya dia sudah ada makanan tambahan Sehingga frekuensi menyusunya berkurang Otomatis oksitosin yang dihasilkan juga akan berkurang Karena oksitosin yang dihasilkan berkurang Otomatis nanti produksi asing juga akan menunggu Berikutnya hipotalamus ini berperan di dalam pengaturan emosi dan perilaku Jadi misalnya ini kita dalam kondisi demam ya Di dalam kondisi demam Maka rangsangan yang masuk ke hipotalamus ini akan dibawa Atau disalurkan juga ke sistem limbik Efeknya apa Jadi di sistem limbik itu ada cerebrocotex Basal ganglia Kemudian ada Ampigdala Ini yang akan menyebabkan terjadinya perubahan Respon atau behavior response Jadi misalnya dia menjadi gelisah Kemudian dia menjadi Melepas baju semua Kemudian dia akan mengompres tubuhnya Itu adalah karena adanya Komunikasi antara hipotalamus dengan sistem limbik Kemudian sistem limbik Bekerjasama dengan korteks Dengan basal ganglia Maupun dengan cerebrocotex Berikutnya fungsi hipotalamus Sebagai pusat lapar dan pusat kenyang Jadi pada saat Kita lapar Atau kadar glukosa di dalam darah itu rendah Kemudian di Lambung itu kosong Ini nanti akan menghasilkan hormon yang disebut dengan Grilin Nah Grilin ini nanti akan bekerja di Hipotalamus untuk merangsang Nukleus NPY dan AGRP Kemudian dari nukleus ini nanti akan Menyebabkan Dia mengalami proses lapar Atau terjadilah food intake Karena terjadi food intake Maka glukosa di dalam darah akan tinggi Nah kalau glukosa di dalam darah itu tinggi Maka akan terjadilah pengeluaran Leptin dan insulin Nah leptin dan insulin ini Nanti di hipotalamus Dia akan menghambat AGRP dan NPY Tetapi mengaktifkan melanocortin Nah efek dari melanocortin ini Nanti akan menyebabkan Intiknya akan menurun Sehingga kalau kamu kenyang Kenapa kamu bisa stop makan Itu karena melanocortin ini Nanti yang akan bekerja Menghambat Proses lapar Sehingga Kita berhenti untuk makan Oleh sebab itu Grelin atau PYY Ini akan 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 Apa namanya Akan menghambat Akan menghambat NPI atau AGRP Jadi Kalau dia menghambat Itu namanya Anorexogenik 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 itu Hormon yang kenyang Sedangkan kalau Orisogenik itu Hormon yang Lapar Jadi kalau kita Dalam kondisi Grelinnya tinggi Maka dia akan Merangsang AGRP Atau Orisogenik Sehingga kita Akan Responnya adalah Makan Sebaliknya Kalau Perut kenyang Sehingga Insulinnya tinggi Ini justru Akan menghambat AGRP Sehingga Terjadilah Berhenti Makan Ini adalah Sistem kerja Dari Hormon Tadi kan Feedback negatif Dan feedback positif Jadi kalau Feedback positif Ini Misalnya T3-T4 T3-T4 Di dalam Darah itu Turun Maka dia akan Merangsang Hipotalamus Untuk Menghasilkan TRH TRH Akan bekerja Di hipofisa Anteron Untuk Mengeluarkan TSH Nah TSH Ini nanti Akan bekerja Di kelenjar Tiroid Untuk Menghasilkan T3 dan T4 Sehingga T3 dan T4 Kembali Normal Atau tinggi Kalau T3 dan T4 Sudah tinggi Lagi Maka dia Akan Menghambat Hipotalamus Menghambat Hipofisa Sehingga Sintesa T3 dan T4 Akan Menurun Kembali Itu adalah Yang disebut Dengan Feedback Negatif Sedangkan Feedback positif Contohnya Tadi kan Pada proses Persalinan Dimana Oksitosin Yang dihasilkan Ini akan Menyebabkan Kontraksi Dari Uterus Maka Untuk Menyebabkan Bayi ini Lahir Sekresi Oksitosin Harus Semakin Lama Semakin Banyak Sehingga Kontraksinya Semakin Kuat Maka Bayi Bisa Lahir Ini Yang disebut Dengan Feedback Positif Demikian Untuk Apa Namanya Kelenjar Hipotalamus Ada Pertanyaan Nggak Mungkin Lama Lama